Wah, ini bapak-bapak Damkar ada lagi nih lor. Seorang perempuan terpaksa menahan sakit pada jarinya yang membengkak akibat kecelakaan lalu lintas. Jari yang membengkak ini membuat cincin di jarinya nggak bisa dilepas nih. Sehingga harus dibantu oleh petugas Damkar Kota Jambi untuk melakukan pelepasan tersebut. Nah, jadi, ini untuk masyarakat Provinsi Jambi khususnya, Damkar ini tugasnya bukan untuk memadamkan api baik, tapi juga bisa melepaskan cincin dan juga kalau ada sarang tawun rumah, ini bisa dievakuasi nih sama bapak-bapak Damkar. Terima kasih, Pak, sudah membantu warga-warga Jambi. Bagaimana kalau kita pantau deh di pantauan? Bang, Jack! Petugas Damkar Kota Jambi kembali melakukan operasi pelepasan cincin kepada masyarakat pada minggu 24 Juli 2022. Laporan itu disampaikan oleh Junaidi, yang melaporkan bahwa cincin di jari istrinya tidak mau dilepas karena mengalami pembengkakan akibat kecelakaan lalu lintas. Setelah menerima laporan dari masyarakat sekira pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, petugas Damkar langsung menuju rumah sakit Dr. Bratanata, Kota Jambi. Dengan sangat hati-hati, petugas Damkar Kota Jambi berupaya melepas cincin di jari tangan kanan Erida. Proses pelepasan cincin ini juga berlangsung cukup lama karena material cincin yang cukup tebal. Petugas membutuhkan waktu satu jam untuk bisa memotong cincin di jari Erida dengan menggunakan gerinda kecil yang dialasi besi baja. Gerinda kecil milik petugas Damkar ini memang sering digunakan petugas untuk melakukan operasi pelepasan cincin. Kadis Damkar Kota Jambi, Ferryadi, mengatakan bahwa cincin itu tidak mau dilepaskan karena jari tangan perempuan parumpaya tersebut sudah membengkak akibat kecelakaan lalu lintas. Beruntung karena kesiegapan petugas cincin tersebut bisa dilepaskan. Junaidi, suami dari Erida, mengucapkan terima kasih kepada petugas Damkar Kota Jambi yang telah berhasil melepas cincin di tangan istrinya. Karena dirinya juga baru tahu bahwa petugas Damkar tidak hanya memadamkan api tetapi juga bisa melakukan operasi penyelamatan seperti pelepasan cincin tersebut. Terima kasih banyak kepada Kota Damkar yang selama ini terserang, saya tidak tahu saya tahu ini tahukan ini pemadam bakalan menyelamat api, Pak. Ternyata memang sangat luar biasa sehingga pada sore ini yang terjadi pada istri saya cincin yang di tangannya tadi kecelakaan cara-cara kecelakaan tidak bisa dimuka Alhamdulillah dengan adanya anggota Damkar bisa terlepas dan ini sangat-sangat luar biasa dan saya juga berima kasih kepada anggota Damkar Di Basan Jaya, Cek TV, melaporkan Terima kasih telah menonton